Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, balik lagi dengan aku Oke, di video kali ini aku mau bikin lagi tutorial makeup Dan kalian boleh lihat ini masih bare face banget Tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk nge-subscribe channel aku Atau follow Instagram aku, oke kita langsung Nah, sebelum makeup kan, jangan lupa untuk selalu persiapkan wajah kita Sebelum menggunakan makeup dengan penggunaan moisturizer Ini boleh kalian pakai moisturizer apapun yang kalian sering pakai di rumah, oke Ini gunanya juga buat ngunci si foundation, BB cream, CC cream atau apapun yang kalian pakai itu Agar dia lebih melengket atau lebih rapet ke kulit wajah Dan juga dia untuk melindungi wajah kita biar dia nggak langsung nempel ke kulit kita Jadi kayak ada pelembab di atasnya gitu maksud aku, oke Lanjut aja kita ratain seperti biasa, biar semuanya merata Jadi ini tuh juga gunanya supaya makeup kita tuh nggak gampang crack Oke, next stepnya disini aku pakai BB cream aja juga seperti biasa Karena ini cuma buat ngasih lihat atau ngasih tutorial aja Jadi aku pakainya BB cream yang sifatnya lebih ringan Dan ini juga boleh banget kalian pakai for daily Kalau kalian mau tahu produknya apa kalian boleh mention aku di kolom komentar Baik, kita ratain seperti biasa menggunakan sponge Atau teman-teman juga boleh ganti pakai brush senyamannya kalian aja Kalian lebih sening lagi kan, kalian lebih sening pakai yang mana Oke, diratain ke seluruh wajah biar dia lebih rapet dan lebih nempel gitu Jadi bener-bener rata, terutama di bagian bawah mata Kalian mesti harus tap-tap biar dia nggak ngampang crack Juga nggak bikin kayak apa ya Nanti kalau lama tuh kayak bakalan nosor atau kayak belang-belang gitu Ngerti nggak sih guys, kayak gitu ya Nah, untuk menyamarkan si bagian-bagian hitam di bawah mata Aku biasanya pakai concealer Kalian juga boleh terserah mau pakai concealer yang warnanya apa Biasanya ada yang pakai korektor dulu Ada yang langsung pakai concealer Kalau aku langsung pakai concealer aja, oke Jadi ngeratainnya juga pelan-pelan pakai sponge atau brush yang kalian pakai Dan jangan pakai ketebelan karena itu bisa bikin makeup kita agak cepat crack di bagian situ Oke, lanjut disini aku mau nge-contour di bagian hidung Ini keseluruhan wajah aku belum set pakai loose powder Jadi ini aku pakainya contour creamy, oke Kalian kalau mau pakai contour creamy juga Boleh banget menggunakan brush atau pakai jari Biar lebih gampang aja Atau pakai sponge juga boleh, oke Disini aku pakai brush karena Tipe si contour yang aku pakai ini Lebih enak di blendingnya pakai brush Jadi pakai aja kayak gitu Nah, kalau kalian lihat di video ini Aku tuh pengen ngebentuk kayak tulang pipi Atau ngebentuk pipi yang agak cabai gitu Ngerti nggak sih? Kayak biasanya kalau orang senyum tuh kayak ada bentukan atau lekukan di bagian situ tuh Di bagian pipi Nah, aku pengen punya kayak gitu Jadi aku akalin pakai contour Jadi sebenarnya niatnya tuh aku mau bikin wajah aku tuh kayak ada bentukan di bagian situ Kayak ada gundukannya, ngerti nggak? Jadi kalau kita senyum tuh kayak kelihatan banget gitu Bentukan sama blush onnya tuh kelihatan Oke, sama di bagian dagu Ini aku ngehack juga Biar dagunya tuh kelihatan lebih lancip Jadi aku nge-shadingnya Cara nge-shadingnya kalian lihat tadi di video ya Nah, langsung disini aku menggunakan blush cream Kalau disini sebenarnya aku nggak pakai blush cream Sini lebih ke pakai lip cream yang warnanya agak orange gitu Aku langsung baurin aja pengganti blush cream gitu ya Jadi agak cepet Karena ini lip cream yang aku pakai sayang Jadi harus cepet biar dia lebih gampang gitu di blendnya Biar dia kalau lip cream kan dia sifatnya agak cepet nge-set dibandingkan sama lip blush Eh, lip blush lagi sama blush cream Jadi kayak harus cepet-sat-sat biar dia nggak cepet nge-set gitu Oke, disini aku tap-tap aja Seperti biasa aku baurin juga ke bagian dahi Biar kayak ada dimensi-dimensi gimana gitu Biar mukanya kayak lebih merona aja gitu ya Sama di bagian dagu Oke, ini aku make sure sekali lagi Biar dia lebih rata aja Aku baurin aja sekalian ke kelopak mata ya Karena warnanya juga masih aman tenteram damai Untuk digunakan kayak jadi eyeshadow Jadi biar sekalian aja Oke, lanjut next disini Karena semua yang creamy-creamy Yang lotion-lotion atau yang basah udah aku Aplikasiin di wajah So, disini langsung lanjut aja ke Step untuk nge-kunci atau nge-baking makeup kita Disini aku pakai loose powder Kalian boleh lihat disitu Aku nge-tape-nya ke seluruh wajah Dan pakainya tipis-tipis aja Nggak usah juga terlalu tebel Karena kalau ketebelan juga Jangan sampai terlalu apa ya Terlalu heboh juga gitu Jadi pakainya tipis-tipis aja Pelan-pelan aja Disini di bagian pipi Aku ngebentuk juga Biar dia kelihatan kayak ada Gundukannya gimana sih Ya, kayak gitu ya Jadi kalau kalian lihat tadi stepnya Tujuannya untuk ke situ Oke, lanjut disini pakai eyeshadow Kayaknya kalau eyeshadow Udah nggak perlu di ini ya Intinya kalau eyeshadow Teman-teman tuh harus Nge-blendnya lebih Apa ya, lebih semangat gitu Nge-blendnya ya Jangan males Karena kalau misalkan di bagian eyeshadow Kadang-kadang ada jenis eyeshadow Yang bener-bener kita harus nge-blend Biar dia tuh nggak ada gap Nggak ada blok Nggak ada pembatas-pembatas Kayak gitu Jadi kelihatannya tuh kayak Lebih merata aja gitu Ya, jadi bener-bener Harus di-blend dengan cantik Oke, di bagian bawah mata juga Aku baurin kayak gini Biar matanya lebih Seger aja Kelihatannya Lebih nyala gitu Oke, lanjut di bagian mascara Disini aku pakai mascara aja Jadi nggak pakai Bulu mata palsu Karena ini konsepnya Lebih kayak Daily aja Jadi lebih santai Tapi tetap makeupan Ngerti ya Jadi kayak gitu Aku pakai eyeliner aja juga Tipis-tipis banget Nah, dipakainya tuh Cuma di bagian ujung-ujung aja Kayak gitu Biar lebih kelihatan aja gitu Kayak ada wing-nya Wing-wing-wing Oke Lanjut untuk peralisan Kalian boleh lihat Itu butuh effort ya Dan butuh ketenangan hati Dan juga kita harus Bener-bener serius Menatapinya Karena kalau nggak Dan mood-nya lagi nggak bagus Makeup-nya juga nggak bagus Terutama Eh, terutama Terutama di bagian alis Oke, jadi bener-bener Harus tenang Kalau hati kalian lagi Nggak bagus Dan nggak mood Mending kalian Nggak usah pakai ngalis deh Oke Jadi itu penting banget Oke Nah, kalau kalian lihat di video Disini aku percepat Karena kalau nggak Ini bisa panjang banget durasinya Disini aku pakai produknya Yang murah-murah aja Karena ini supaya Lebih hemat guys Jadi bisa dipakai lama Dan ini juga Typical Pinsil alis Yang menurut aku Pas banget ya Jadi kayak Teksturnya tuh Nggak lembek banget Juga nggak keras banget Tapi dia bener-bener Pigmented juga Jadi Kita tuh nyaman pakenya Terutama buat pemula Pakai yang kayak gini Itu lebih bagus Oke Gampang juga Untuk dikontrol Say gitu Dan Enak aja gitu Aku masih suka Sama ini gitu Ya, kalian boleh lihat Itu hasilnya Seperti itu Ya, kalau kalian mau lihat Tutorial bikin alisnya Aku ada videonya Kalian boleh cari aja Di video-video aku Oke, di peralisan Udah disini Untuk blush on Aku touch up lagi Aku timpa lagi Di atas bedak Karena tadi kan Pakai blush onnya dalam ya Yang pakai lip cream itu Sekarang aku pakai Untuk blush onnya Yang lebih pow dari gitu Biar lebih merona Biar lebih merona dari luar Kalau tadi meronanya dari dalam Ini tuh dari luar Jadi biar Kalau misalkan udah lama Udah berapa jam ke depan Jadi blush on kita tuh Masih tetap on Karena Ceritanya kita nge-backing dia Dari luar dan dari dalam Say Kayak gitu Ya, oke Lanjut disini Untuk di bagian lipi Kalian boleh lihat Aku tuh pecinta Omri banget Jadi disini aku pakai Omri lip seperti biasa Pakai dua shade Kalau kalian mau tau Boleh mention aku juga di bawah Dan ini kayaknya udah warawiri banget Di sosmed Untuk lip cream ini Pasti kalian juga tau Tapi ini salah satu Kecintaan aku Jadi cocok banget Buat kalian yang suka Omri Dan aku tuh suka banget Bikin efek Atau look bibir tuh Yang plumpy Jadi kelihatan lebih tebal Kelihatan lebih brisi Dan itu aku selalu pakai Kayak gitu Sama bikin efeknya tuh Bibirnya kayak kebelah gitu Di bagian tengah Kayak yang di video Kayak gitu Oke disini juga aku Hapus-hapusin Atau ratain Pakai brush Biar lebih rata aja Jadi kayak gak ada gap warna Biar lebih nyatu Nah pinter-pinter aja Dikoreksi Kira-kira udah bagus Apa belum Kira-kira terapin aja Di tap-tap gitu Terus di brush Kayak gini Biar dia ada efek Blurring Jadi gak terlalu kelihatan Ada garis Kayak blok-blok gitu Jadi kita kasih efek Blurring Menggunakan brush Oke Lanjut Biar dia kelihatan Lebih glow Apalagi temen-temen Kalau misalkan ini Keperluannya untuk foto Atau bikin konten Atau Untuk video Kalian boleh banget Pakai highlighter Untuk seharian juga Harusnya pakai aja sih Gak apa-apa Tapi gak usah terlalu banyak Biar gak terlalu glowing juga Gitu Tapi untuk keperluan Apa Foto Atau video Kalian boleh pakai Yang biar kelihatan di kamera Gitu Sah gitu ya Karena Biasanya untuk keperluan kamera Kita harus pakainya tuh Lebih banyak Kayak lebih Lebih apa ya Lebih Lebih kelihatan gitu Karena kalau di kamera tuh Beda sama asli Gitu Nah di bagian eyeshadow Aku kasih juga Blush on Eh blush on lagi Ngasih juga eyeshadow Yang ada glitter-gliternya Biar kelihatannya tuh Kayak lebih ringan aja Sah gitu Jadi gak semua efeknya pigmented Eh pigmented Gak semua efeknya matte Kayak gitu Oke disini aku benerin hijabnya dulu Sebelum kita berpose-pose Cantik ala-ala manja Kayak gitu ya Oke Kira-kira cocok gak sih Ini dipakai daily Boleh lah ya Dipakai nongki Juga oke sih Biar gak terlalu Pucat-pucat banget Sah Oke Oke jadi intinya Sekarang itu Kita harus lebih Sering memperhatikan Diri kita Jadi biar kemana-mana Kita harus tetap cantik Ya Kayak gitu aja Kalau dibilangin Terlalu sok makeup Atau sok cantik Yaudah biarin Kita kan perempuan Sah Jadi memang harus cantik Oke Oh ini dia Aku belum puas Ternyata dengan lip creamnya Aku tambahin lagi Pakai lip gloss Atau lip tint Kayak gitu deh kayaknya Udah deh Kayak gini hasilnya Gimana teman-teman Kalian suka Kalau suka dengan video kayak gini Kalian boleh subscribe Aku di youtube ini Dan selalu support channel aku Biar aku lebih semangat lagi Bye-bye